Libur panjang hari lebaran mendatang di prediksi berdampak positif terhadap kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tabanan. Untuk itu, sejumlah DTW tengah melakukan persiapan, khususnya tempat parkir kendaraan. Asisten manajer DTW Tanah Lot Iputu Tony Wirawan mengaku sudah mengantisipasi libur lebaran nanti dan kemungkinan melonjaknya jumlah kunjungan wisatawan dengan menyiapkan dua lokasi parkir cadangan. Lokasi parkir cadangan itu masih berada di seputaran parkir utama di DTW Tanah Lot. Parkir utama ini bisa menampung 50-60 unit kendaraan bus, 70-100 kendaraan roda 4, dan 200-300 sepeda motor. Sementara daya tampung parkir cadangan di sebelah timur mencapai 50 unit kendaraan roda 4, sedangkan parkir di sebelah barat cukup untuk 100 unit roda 4 dan 60-70 bus. Hal serupa disampaikan humas DTW Ulun Danu Beratan Imade Sukerata. Libur panjang lebaran diantisipasi dengan kesiapan lahan parkir. Pihaknya menyiapkan lahan parkir bus dengan pertimbangan wisatawan akan didominasi rombongan keluarga yang menggunakan roda 4. Saat ini, luas parkir di DTW Ulun Danu Beratan mencapai 1,5 hektare dengan daya tampung 250 unit roda 4, 40 unit bus, dan 300 unit roda 2. Menurutnya, selama puasa ini jumlah wisatawan domestik Wisdom yang berkunjung ke DTW Ulun Danu Beratan mengalami penurunan. Sebelum momen puasa lalu, angka kunjungan bisa mencapai 1.000 per hari, sedangkan belakangan berkisar 200-300 orang sehari. Yang memprediksi penurunan kedatangan Wisdom, kemungkinan berbalik arah, bahkan akan naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya pada momen libur hari raya nanti. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisdom ke DTW Ulun Danu Beratan naik tipis. Sebelumnya, rata-rata 700 orang Wisdom per hari, kini naik menjadi 800-850 orang sehari. Asal negara kedatangan Wisdom masih didominasi India, selanjutnya Eropa dan Tiongkok. Bisnis Bali melaporkan.